Halo selamat pagi semuanya Sekarang sudah tiba hari yang kita tunggu-tunggu semuanya Dari minggu lalu yang kita live Gedung ini dari posisi masih kosong Di survei lokasi untuk diukur Dan sekarang sudah kita hias dengan sangat cantik Dan menjadi wedding in the woods ala Kiki dan Pandi Kita mau cerita-cerita sedikit ya tentang konsepnya Tadi malam kita sudah loading Dan sekarang ini adalah hasilnya Saya tarik mundur ya Sesuai janji kita akan live Hasilnya setelah kita dekorasi semuanya Alias setelah di Edenize Oke ini adalah area photo booth dari The Wedding of Pandi dan Kiki Dan kita sekarang sedang berada di Graha ITS Pada tanggal 7 April Oke disini sebetulnya sudah selesai acara akad nikah Tapi belum dimulai acara resepsinya Jadi masih persiapan-persiapan untuk acara resepsinya Setelah acara akad nikah Ini adalah keluarga sekarang sedang makan bersama di dalam Tapi untuk keluarga yang ikut akad nikah saja Saya putar dulu sedikit Dimana ini tempat papan-papan ucapan selamat Untuk kedua mempelai Konsep yang kita bawa kali ini adalah Wedding in the woods Jadi kita buat Mulai dari pintu masuk ini Masuknya dibikin beda Kalau biasanya masuknya Masuknya dekorasi Masuknya alur tamu di Graha ITS itu adalah Mulai dari disini Nah sekarang kita ubah Masuknya mulai dari samping kiri Disini kita buat papan Wedding board Welcome board Yang memang sengaja kita desain Serasa di dalam hutan Karena itu yang kesukaan dari Dari klien kita Dari Kiki Jadi di atas dan di bawah Kita desain dengan ada daun-daun Dan di tengah-tengah ada namanya Kiki dan Pandi Seperti inisial yang ada di photo booth Yang sekarang sedang digunakan foto-foto oleh teman-teman Sepertinya bridesmaid ya Karena bajunya sama F dan K nya kita gunakan font yang sama Dengan yang ada di wedding boardnya sini Oke Nah saya akan ajak kalian masuk ke dalam lorong Dimana Ini sebetulnya kan sedang terang benderang ya Tapi kita tugasnya adalah menyulap Area samping dari Graha ITS Menjadi lorong dengan langit malam yang berbintang Penasaran seperti apa Kita dobel-dobel itu Untuk pelapisnya Supaya bisa mendapatkan gelapnya Seperti kalian lihat disana Kan sudah mulai gelap itu disana Oke Jadi kita masuk melalui gapura yang melengkung Dihiasi dengan daun dan bunga Dengan kombinasi yang 50-50 Jadi tidak terlalu banyak bunga Tapi juga tidak terlalu banyak daun Karena di dalam kita akan bertemu dengan banyak sekali daun Oke kita masuk ya Ini adalah area penerima tamu Nah dan di dalam sini Kita rubah ruangannya Sisi samping dari Graha ITS Menjadi lorong yang dipenuhi dengan Atap daun dan lampu Dan diapit oleh langit malam di kanan kirinya Saya ajak kalian jalan melalui lorong ini ya Ini adalah lorong dari The Wedding of Kiki dan Fandi Dengan tema Wedding in the Woods Dan ini adalah foto galeri gaya baru kita Jadi kalau selama ini Orang berpikir foto galeri itu harus di display di dinding Buat kita tidak selalu Kita ingin selalu menciptakan sesuatu yang baru Nah foto galeri yang kita ciptakan ini Sengaja kita letakkan sebagai center sebetulnya Namun karena jalannya tidak ada khusus untuk umum maupun VIP Jadi kita letakkan akhirnya di samping kanan Supaya tidak menggaguh jalan tamu-tamu Foto galeri ini juga kita buat sebagai tempat sweet corner Jadi ada tiga round stage Ada tiga panggung yang bundar Dan di sini kita letakkan topiari-topiari bunga Walaupun di dalam hutan boleh dong kalau cantik ya Jadi kita buat panggung bundar ini Kita isi dengan hiasan yang cantik Untuk melengkapi hutan yang kita buat ini Terima kasih telah menonton! Ini adalah coklat Jadi kita sengaja bawa peti harta karun Yang diisi dengan sweet corner Ya karena kita tahu akan ada banyak something sweet Seperti coklat-coklat, permen Dan kita letakkan menjadi koin di dalam peti harta karun kita Dengan ada properti-properti Yang kita letakkan sebagai pelengkap untuk mempercantik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk kelir area di depan pelaminan Lorong ini konsepnya adalah masuk ke dalam hutannya Mereka berjalan dari luar melalui gerbang Mereka berjalan dari luar melalui gerbang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi di sini ada koper yang kita isi dengan snack Dari sweet corner Tapi dari pihak keluarga ya ini ya Mereka sudah menyiapkan something sweet pokoknya Yang untuk diletakkan di tempat-tempat kita Dan kita menyediakan tempatnya Kemudian Kita juga yang menata Untuk semuanya Foto-fotonya keren-keren deh Halo Eva Nanti ya jadi datang ke pamerannya Oke Jadi lorong ini Kita buat sebagai Jalan masuk untuk tamu-tamu Dibuat sebagai jalan masuk untuk tamu-tamu Maafkan saya bersin Kena debu Kemudian Lantainya kita buat dari rumput Dengan kanan kirinya diapit dengan batu-batu Batu-batu yang Natural di kanan kiri Dan di dinding kanan kirinya Menjadi langit malam berbintang Dan Atap daun dipenuhi dengan lampu-lampu juga Oke Eva kita tunggu Di pameran nanti Wah ada yang mau main seksopo Di sini keren Nah sekarang kita masuk Ke gate entrance nya Yang dipenuhi dengan daun Seolah-olah membingkai pintunya Untuk masuk menuju ke ruangan Samping Ini biasanya umumnya ruangan ini Dijadikan area VIP Namun Karena Karena desain Dan keinginan dari pihak keluarga Desainnya kita menyesuaikan keinginan dari pihak keluarga Jadi mereka ingin tempatnya semaksimal mungkin digunakan untuk tamu Tanpa banyak-banyak Area VIP Sehingga Areanya dirubah Masuknya dari samping Jadi kita rubah Yang tadinya Lorong ini harusnya tidak ada Lorong ini harusnya adalah Pertama menjadi center point Sekarang kita rubah menjadi Lorong di samping Sesuai pembicaraan terakhir Dua kali pembicaraan terakhir Yang Kalian sempat lihat di live kita Yang sebelumnya Dan sebetulnya ada lagi pembicaraan sebelumnya Karena tamunya begitu banyaknya Ini ada dua shift Kalau saya dengar-dengar tamunya itu Undangannya Kalau tidak salah 5 ribuan Jadi super Oke Ini saya ajak kalian masuk Oh ini Sour Sally sedang persiapan Sedang merapikan kabelnya di atas karpet kita Dan ini adalah bunga jalan kita Halo bu Ayo nere Ya ampun Oke ini jalanan masuk Menuju ke panggung pelaminan Di kanan kiri Kita lengkapi dengan Pohon-pohon bonsai kecil Dengan digantungi lampu-lampu Jadi ini adalah panggungnya Panggung utama Dengan taman-taman di bagian bawahnya Nanti saya akan ajak kalian naik ke atas Mumpung belum terlalu banyak tamu Kita buat di depannya tamannya Di depannya kita berikan lesung Kalian tahu lesung? Lesung itu tempat untuk menubuh wadi sebetulnya Tapi kita gunakan sebagai pelengkap dari taman kita Thank you Eva Jadi tamannya ini sengaja kita bikin natural Dengan ada kayu yang besar Ini kayu yang berat sekali ya Tadi malam ngangkatnya aja Harus 10 orang kalau gak salah Jadi memang kita letakkan Supaya berkesan natural Seperti di dalam hutan Kemudian kita berikan rakaian bunga di atasnya Perlu dicatat ya Manten kita hari ini Mempelai kita hari ini Sangat tidak suka bunga banyak-banyak Jadi dia lebih suka daun yang lebih banyak Daripada bunganya Thank you buat jempolnya Rian Oke Keliatannya saya tidak bisa naik ke atas Hei Hei Ini mempelai kita hari ini Halo kok keren Aduh selamat ya Dia live Oh gantik kok Pak Terima kasih ya Sama-sama pak Selamat Halo Aduh ayo deh bu Harus serai-serai kayak gini bu Oh ayo loh Selamat 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 Kalian ya Halo Elvan Sampai tidak bisa cerita lebih banyak Karena ini sudah mau naik ke panggung Gak sengaja ketemu sama mantennya Dan syukur mantennya puas Suka Aduh itu hal yang paling membahagiakan buat kita Kalau mantennya puas Itu yang paling penting Jadi kerja keras Semalam Langsung terbayarkan Betul enggak? Rasanya semuanya langsung Menjadi worth it Oke Jadi di panggung ini Ini adalah pusat dari hutannya Dimana di dalam hutan ada pohon Yang saling bertautan dua Di kanan dan di kiri Dengan di tengah-tengahnya Dipenuhi dengan lampu-lampu Dan Di belakangnya full dengan daun Kenapa kita kombinasikan dengan hijau yang lain Ini adalah rumput Jadi daun rumput kan di dalam hutan itu acak ya Jadi ada daun rumput ranting Tapi kita tambahkan sesuatu yang cantik Seperti yang saya ceritakan tadi malam Lampu-lampu yang banyak di atasnya Nah di kanan dan di kiri Ini permintaan Harusnya daun kita full sampai kanan dan kiri Tapi kemarin ada permintaan Malam-malam Waktu kita lagi loading Supaya Disediakan kain di kanan-kiri Untuk tempat keluar masuk Karena ada sesuatu di baliknya situ Saya lupa untuk apa Saya ajak kalian berputar melihat Ke arah catering Dan ke arah tempat yang lain Ini catering dari Sonokembang Yang disesuaikan dengan dekorasi kita Makanya kita selalu senang Bertemu dengan catering-catering yang bertema Karena mereka juga melengkapi area menjadi lebih cantik Nah ini bandnya Sengaja dibuat simple Di pojok Di pojok Bandnya dari mana namanya? Soul 5 Soul 5 Soul 5 Sukses ya Lajar semuanya sampai selesai Dan ini adalah Chocolate Corner yang Sempat jadi pembicaraan kemarin Jadi Chocolate Fountain Chocolate Fountain yang Apa namanya? Yang luar biasa besarnya Kita sampai berpikir Diletakkan di mana ya? Karena sayang sekali Kalau spot seperti ini Tidak ditonjolkan Jadi kita letakkan di Justru sisi seberang Yang biasanya digunakan untuk band Karena ini menjadi center of attention Kalau band itu kita mendengarkan suaranya yang merdu Tapi kalau ini butuh dinikmati Dilihat oleh orang-orang Dan dituju Jadi makanya kita letakkan di seberangnya panggung Seperti ini Kalau kalian lihat tumpuk dari sini Bagus sekali Jadi kita menyulap geraha ITS Gedung legendaris ini Gedung Gedung yang cukup tua di Surabaya Dan memang sudah menjadi Gedung resepsi dari dulu Kita sulap menjadi The Wedding in the Woods Jadi seolah-olah Mereka menikah di dalam hutan Hutan di tengah kota Surabaya Oke Rasanya sekian dulu deh Penjelasan dari kami Soal konsep Dari The Wedding of Kiki dan Fahandi Saya akhiri dulu ya See you on the next event Next design Next concept With Eden Design Saya Ellen Pamit dulu ya Bye 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 Terima kasih.